Saya menemukan ada orang-orang yang mentalnya suka ngutang. Mentalitasnya memang doyan ngutang. Dan kalau dia ngutang, dia gak pernah niat bayar. Dia nyusahin orang. Nah, orang-orang kayak gini, saya temukan di mana-mana. Ibrani 11, ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Lihat ayat 8. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Isaac. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dikatakan firman Tuhan. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa buah dari iman adalah ketaatan. Ayat 8 tadi bilang, karena iman Abraham taat. Berangkat ke sebuah tempat yang tidak diketahui. Saya percaya bahwa taat itu tanda hormat. Amen. Kalau Anda menghormati seseorang, Anda pasti taat. Orang-orang kalau di PNI atau di dalam militer. Itu selalu jawab gini. Siap pak. Siap komandan. Kalau salah, gak ada bilang. Maksudnya gak gitu deh pak. Saya tuh gak ngomong gitu deh. Mereka jawabnya, siap salah. Saya punya salah satu staff, dia besar di asrama militer. Jadi kalau dia udah salah, dia bilang gini. Siap salah. Gue demen banget. Soalnya gak tau gak kenapa. Kebanyakan orang kalau bikin salah, selalu banyak alasan. Bela diri. Jadi yang harusnya dia cukup bilang gini. Maaf bu. Tapi karena dia bela diri, udah salah bohong lagi gitu kan. Bikin kita yang harusnya cepat mengampuni jadi marah. Ini bukannya saya pemarah. Emang orang bikin salah gitu. Bela diri. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dan buah dari iman adalah ketaatan. Dikatakan gini. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Kenapa kita taat sama firman Tuhan? Karena iman. Bahwa Tuhan melihat semua yang kita buat. Saya melihat banyak orang yang punya sifat tidak taat. Kalau bahasa kerennya not following order. Kalau di perusahaan-perusahaan sekuler. Staff yang not following order. Itu pasti dipecat. Karena punya penyakit not following order. Ada orang-orang yang begitu. Ada satu kali staff saya. Saya pesen apa gitu sama dia. Begini ya. A, B, C, D. Gak ada lima menit. Di depan saya dia bisa menyampaikan yang berbeda. Saya sampai heran. Sampai saya termangu-mangu di depan dia. Wow. Saya baru aja ngomong sama kamu. Tolong sampaikan begini. Lalu di depan saya dia sampaikan yang berbeda. Not following order. Di yayasan tangan pengharapan dan di impact community Indonesia. Tidak hanya di antara anak-anak asrama. Tapi di antara staff. Di antara pengerja. Di antara leader. Bahkan jemaat. Yang lalu ibadah jam 10 waktu saya khotbah. Saya bilang begini. Saya bikin aturan. Bahwa di tangan pengharapan dan di ICI. Tidak boleh berhutang. Sesama teman. Sesama pengerja. Bahkan sama jemaat. Tidak boleh menghutang. Kalau ada yang punya masalah keuangan. Harus datang sama kami. Gembalanya. Leader-leader. Pengerja. Punya masalah keuangan. Datang. Ngomong sama kami. Kami orang tua di sini. Staff. Ada masalah keuangan. Ngomong sama kami. Jangan pinjam sama teman. Itu aturan yang saya buat. Kenapa? Saya cerita. Banyak kali. Saya menemukan. Ada orang-orang yang mentalnya suka ngutang. Mentalitasnya memang doyan ngutang. Dan kalau dia ngutang. Dia gak pernah niat bayar. Dia nyusahin orang. Orang-orang kayak gini. Saya temukan di mana-mana. Di gereja. Di kalangan teman. Di YTP. Sama. Untuk menjaga. Supaya tidak ada yang dirugikan di antara kita. Karena hubungan kita harus tulus. Sebenarnya. Saya bilang. Udah deh. Jangan saling ngutang deh. Nanti kalau gak bayar. Kalian ribut di sini. Akhirnya. Setelah. Beberapa staff. Ngutangin teman sekantor. Dan mereka. Saling menutupi. Jangan kasih tau Bu Henny ya. Bisa celaka kita. Jangan kasih tau ya. Rahasia. Rahasia. Oke. Oke. Yang minjemin. Ikut bohongin saya. Tahu gak. Dia gak tau. Bahwa dia sedang. Dalam bahaya. Satu orang. Ngutangin sekitar. 20 orang. Dan yang lebih parah. Dia nipu guru-guru pedalaman kami. Dia bilang gini. Kamu mau beli HP enggak? HP kamu jelek kan? Yuk aku beliin. Nanti aku pesenin di distributor. Dapet harga murah dia bilang. Nanti aku kirim handphonenya. Kalau kamu datang annual meeting Januari. Kamu ambil. Titip aku duitnya. Tahu kan guru pedalaman. Gajinya emang berapa? Aduh tuh nyicil tuh nabung tuh buat beli HP satu. Ditipu empat. Ini akibat not following order. Padahal saya udah ngomong gak boleh saling ngutangin. Berhutang dan memiutangi dilarang di YTP dan IJ. Kenapa? Untuk menjaga Anda. Karena gini udah berkali-kali. Nih ya kalau gue mau tumpahin ini si hati. Berkali-kali. Dikasih tahu. Gak mau nurut. Akibatnya. Datang ke saya. Gue ini. Si itu pinjem duit saya gak bayar bu. Saya butuh duit. Buat adik saya sekolah. Diutangin berapa? 4 juta. Kan saya udah ngomong gak boleh diutangin. Kenapa kamu ngutangin? Abis kasihan bu. Simple banget. Saya memang gak lihat apa yang kalian lakukan. Saya gak dengar yang kalian katakan. Tapi ketika kalian gak taat sama pemimpin yang kelihatan. Bagaimana kalian bisa taat sama Tuhan yang tidak kelihatan. As simple as that. You can see me. I'm here. Mola. Mond stop. Di sini. Saya sebagai pemimpin yang kelihatan aja. Bisa tidak ditaatin. Gimana kalian mau taat sama pemimpin yang tidak kelihatan. Kenapa kita hidup dalam kevasikan? Karena kita gak taat. Karena pikir Tuhan gak lihat. Taukah anda bahwa Tuhan lebih menyukai ketaatan kita daripada persembahan kita. 1-15 ya 22. Baca sama-sama. Tetapi jawab Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya sama-sama mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Manusia itu biasa dengan bribing. Ngerti bribing? Suap, menyuap. Karena kita punya pedoman. Uang menyelesaikan segalanya. Orang berpikir dengan persembahan mereka. Mereka bisa menutupi kesalahan mereka. Mereka bisa suap Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada persembahan orang fasik. Amsal 21-27 bilang, korban orang fasik adalah kekejian. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Kita hidup dalam dosa. Tidak apa-apa. Bisnis nipu orang. Ngerugiin orang. Tidak apa-apa. Yang penting, Nyuap Tuhan. Tuhan bilang, korban orang fasik adalah kekejian. Saya percaya kalau orang itu orang beriman. Dia akan hidup dalam kebenaran. Tuhan bilang, korban orang fasik adalah kekejian.